Kita belum bisa menyimpulkan, ya, tentu dari hasil penyelidikan ini nanti bisa ditentukan apakah ini human error, apakah ini karena kendaraannya, ya, karena teknis. General, ini kendaraan plat AD, kenapa penumpangnya warga Depok? Ini menurut penelusuran, ya, kendaraan tersebut sudah berpindah tangan ke Bekasi, ya. Ke Bekasi, kemudian dari pihak sekolah ini sudah, apa, apa nama, sewa lah, ya. Sewa ke trepel tersebut, ya, dan mengarahkan ke mana? Bus tersebut. General, ada berapa saksi yang rencananya akan diperiksa nanti? Ya, semua kesaksian, ya, termasuk dari warga sini, ya, saksi ahli, itu akan terus kita gali, ya, untuk memastikan peristiwa kejadian, apa, kecelakaan ini. Jalur awan di turunan teater ini apakah akan dibuat jalur darurat di teras ini? Betul, jadi, ini bukan sekali dua kali masalahnya. Betul, betul, ini adalah black spot, ya, artinya sering terjadi kecelakaan di sini. Kemudian kita nanti ada FGD, ya, setelah ini, setelah olah TKP, setelah penyelidikan, penyelidikan ada FGD. Nanti kita akan memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi termasuk salah satunya masalah rekaya seluruh lintas, penambahan rambu, atau mungkin seperti mana, MN ada diperlebar, dan sebagainya, ya. Itu semua akan kita tuangkan di fokus grup diskusi, sehingga kita berikan rekomendasi kepada pemerintah untuk masalah jalan ini. Kalau kronologi awal, kemana? Nanti dari Pak Sarantas, ya, Pak Sarantas. Jadi, yang jelas kendaraan tersebut dari arah Banduk, Lembang, akan menuju ke Subang, memendekati TKP ini ada, apa, oleng ke kanan, menabrak kendaraan Perosa sini, ya. Sehingga ini terjadi, apa, ya, peluncur itu, ya, sampai ke depan sana. Kemudian satu lagi. Nanti hasil penyelidikan ini, apabila hasil penyelidikan mengarah ke tersangka lain, seperti contoh pengusaha, itu kita juga akan terapkan pasal terkait pengusaha yang mungkin ada kelalaian, dan sebagainya, bisa dijadikan tersangka, ya, ini sangat memungkinkan. Ya, jadi tidak hanya mungkin pengendara, pengemudi, bisa saja tersangka, kalau hasil penyelidikannya, penyelidikannya mengarah ke adanya kelalaian daripada pengusaha kendaraan tersebut.